Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawi ya mati ya muntahin Amin ya Rabbulah Hidrocel probiotik For power Hidrocel teruji Bepo OMD Testimoni Sudah bisa makan manisan nanas Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh terima kasih Hidrocel probiotik Promo Muharrem Biskon 20% dari harga 200 ribu Menjadi 160 ribu Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia Promo distributor setiap kabupati Ada riwan umroh bersama Babeh Aldo Hidrocel solusi untuk lambung Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babeh Aldo Bersama gue Babeh Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap sehat Dan jangan lupa ngupi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus dosa Penapa pahala sakit Insya Allah segera disihatkan oleh Allah SWT Dan berlihat yang manfaat hatim Ya Rabbal Alamin Guys 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 Sehat-sehat kalian ya Insya Allah sehat semuanya Persaturuan Caimin sama Gus Yakut Gus Muhyimin Iskandaran Gus Yakut kayaknya makin memanas Ada apa ini Ini sekarang ada Pansus Haji Pansus Haji Ada yang panas dingin ini katanya Katanya siap Kita lihat saja ini persaturuan politik Asik ini Kita lihat saja nih Kita lihat yang pertama video ini Terima kasih Saya sampaikan kepada Ini tulisannya Yakut Panas Dingin Momen Caimin Sumeringa Setujui Pansus Pengawasan Haji 2024 Minta DPR tepuk tangan Dari Seli Andriani Gantina AMD Dari Komisi 8 Anggota Fraksi BDI Perjuangan Mewakili Ini panjang guys videonya Gue taruh di belakang aja ya Intinya Ini momen dimana Caimin Sumeringa gitu ya Kelihatan bahagia gitu Nah Nanti gue taruh videonya Pokoknya gue taruh di belakang Ini persaturuan ini Apakah ini ada hubungannya Sama Pilpres kemarin Atau apa Ya Allah Kan lucu Pansus ini Ya Pansus Panidia khusus Wah bisa banyak yang Waduh Yang cekot-cekot Dan ini juga membuat Akhirnya Kakak Gus Yakut Yang juga ketua PBNU Ikut angkat suara guys Ya Kayi Haji Yahya Setakuf Ya Kalau Yakut ini Kholil Ya Kita lihat Ya Setakuf Ngomong apa Ini Kayi Nah Itu ini Yang kemudian Menyimpulkan pertanyaan Kota kita Pak Gus Haji Kemudian Nyerang NU Jangan-jangan ini Masalah pribadi Jadi merasa Ini nyerang NU Jangan-jangan Ini masalah pribadi Nah ini jadi Perpecahan di dalam Sendiri ya Kan notabene Cah Imen ini Juga orang NU Ya kan ya Ya dong Jangan gitu Ya sebetulnya Yang diincar PBNU Ketua umumnya Kebetulan saya Menterinya adik saya Lalu diincar Karena masalah-masalah Alasan pribadi begini Nanti kita lihat aja Bagaimana Kelanjutannya ya Tidak ada yang Bisa dijadikan Alasan yang cukup Untuk Pantus ini Dan masyarakat Sekiranya juga bisa Kita kan punya Jamaah yang Berhaji juga Ada banyak orang Yang bisa ditanyain Ya kalau perlu Bikin survei Nah ya mungkin Pantus ini Ini juga Begitu mungkin Gus Ya tapi Gue asyik aja gini Gue gak mau Belak siapa-siapa ya Cuman gue Melihat persatuan Ini Sudah Sampai sebegitunya Apakah benar ini Masalah pribadi Atau gimana Dan ini juga Mendapatkan jawaban Dari pihak PKB ya guys ya Ini Gus apa Gus Yahya Oh bukan Ini yang ngomong Bukan Gus Yahya Terus kalau ada Peraduga gitu Terkait penyonggaraan Pansus Angkat Haji Untuk Mendiskreditkan Mungkin Beliau ini Beliau ini dari PKB Dari PKB kan Ditanya Ulang nyawa Ulang nyawa Terus kalau ada Peraduga gitu Terkait penyonggaraan Pansus Angkat Haji itu Untuk Mendiskreditkan Mungkin menak Yang adiknya Ketua PBNU Menurut Gus Itu memang Sebenarnya Bukan masalah pribadi Terkait Pangkat Angkat Haji Itu pelaksanaan Konstitusi Yang harus Dihormati Jika ada Pihak-pihak Yang menduga Itu Tolong Buktikan Kalau tidak Terbukti Maka itu Contem Oparlemen Mengganggu Kinerja Anggota DPR Yang dari Awal Ini Semuanya Berdasarkan Tahapan Bukan hanya PKB Seluruh Partai Politik Diputus Di Paripurna Mana Pribadinya Jadi Tudingan Untuk Kepentingan Pribadi Itu Itu Menurut saya Tudingan Yang Melecehkan Keputusan Paripurna Benar Juga Yang ini Dan Bahwasannya Itu kan Pelaksanaan Konstitusi Oleh Semua Partai Di Rapat Paripurna Ya kan Di Rapat Paripurna Apakah ini Termasuk Contem Of Parlemen Atau Melecehkan Parlemen Wallah Wallah Kalian Nilai Sendiri Ini Gue Tunjukin Videonya Semuanya Kalian Kalian Memanas 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 Dan Makin Panas Gue Bebe Aldo Kepanasan Enggak Gue Kedinginan Kena Pasangin Sampai jumpa Di Konten Gue Berikutnya Wabillahi Taufiq Walidaya Wartu Walidaya Wala Hukum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabillahi Komentar Yang Baik Di bawah Guys Komentar 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 Yang Baik Di bawah Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Sudari Seli Andriani Gantina AMD Dari Komisi Delapan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mewakili Pengusul Dan Komisi Delapan Serta Pengawas Bapak Ibu Sekalian Fraksi Fraksi Telah Menyampaikan Nama-nama Jurubicara Dan Nama-nama Anggota Panitia Khusus Pelaksanaan Haji Tahun 2024 Nama-nama Jurubicara Sekaligus Usulan Nama-nama Panitia Pansus Angket Pelaksanaan Haji 2024 Supaya Ditayangkan Sekretariat Jendera Saudari Seli Andriani Gantina Mewakili PDI Perjuangan Hajah Ije Siti Dewi Fraksi Partai Golkar Hajah Eh Maaf Fraksi Partai Golkar Saudara Durotun Nafisah Kirindra Kirindra Maaf Fraksi Partai Nasdem Saudara Kamran Mukhtar Podomi Fraksi PKB Saudara Maman Imanul Hak Fraksi Partai Demokrat Saudara Insinyur Haji Nanang Samudera Saudara Haji Wisnu Widjaya Adiputra Mewakili Fraksi PKS Saudara Dian Istiqomah S Mewakili Fraksi PAN Saudara Doktor Haji Ahmad Baidowi Esos Jurubicara Dari Fraksi P3 Sedangkan Nama-nama Anggota Panitia Angket Tayangkan Tayangkan Sekretariat Daftar Nama Anggota Panitia Angket DPRRI Pelaksanaan Haji 2024 Dari Fraksi BDI Perjuangan Sudari Dia Pekaloka Sudari M.Y. Esti Wijayanti Sudari Selly Indriani Gantina Sudara Dokter Neshaji Mukhlis Basri Sudara Haji Arteria Dahlan STSH Sudara Dokter Haji Mufti Aimah Nurul Anam Sudara Insinyur Andreas Edi Susetyo Fraksi Partai Golkar Sudara Tubagus Aceh Hasan Sazili Doktor MSI Sudara John Kennedy Aziz SHMH Dari Fraksi Partai Golkar Sudara Haja Endang Maria Astuti SAG SHMH Dari Partai Golkar Sudara Nusron Wahid Dari Partai Golkar Sudara Sudara-sudara sekalian Dari Fraksi Partai Gerindra Anggota Pansus Pelaksanaan Haji 2024 Sudara Haji Abdul Wahid Sudara Doktor Insinyur Haji Sodik Mujahid MSI MSC Sudara Muhammad Haikal MBA Sudari Dokter Gigi Haja Putih Sari Dari Fraksi PKB Sudara Haji Marwan Dasopang Sudara Kiai Maman Imanul Hak Sudara Sudara Sudari Lulu Nur Hamidah Dari Fraksi Partai Demokrat Sudara Marwan Cik Asan Sudara Wastam Sudara Aliah Mustika Ilham Dari Fraksi PKS Sudara Haji Iskan Kolbal Wisma Sudara Wisnu Wijaya SE Sudara Haja Ledia Hanifa Amalia SSI MSI MPSIT Dari Fraksi Partai Nasdem Sudara Haji Sarif Abdullah Al-Kadri Sudara Sudari Haja Sri Wulan SE Sudari Dokter Anda Haja Del Meria Dari Fraksi PAN Sudara Dokter Haji Saleh Pertahunan Daulai MAG MHUM MA Dari Fraksi PAN Sudara Dokter Haji Ashab Al-Kahfi MAG Dari Fraksi P3 Sudara Dokter Haji Ahmad Baydowi SSS MSI Sudara-sudara Sekalian Yang Saya Hormati Berdasarkan Komposisi Sesuai Dengan Tata Tetip Nama-nama Tersebut 7 Orang PDI Perjuangan 4 Orang Partai Golkar 4 Orang Partai Gerindra 3 Orang Partai Nasdem 3 Orang PKB 3 Orang Fraksi Partai Demokrat Tiga Orang Fraksi PKS Dua Orang Fraksi PAN Dan Satu Orang Fraksi P3 Seperti Nama-nama Yang Saya Sampaikan Dan Sudah Ditayangkan Oleh Sekretariat Kini Saatnya Kami Menanyakan Kepada Sedang Dewan Apakah Pembentukan Dan Susunan Nama-nama Keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji Sebagaimana Yang Diusulkan Dapat Kita Setujui Terima Kasih Mana Tepuk Tangannya Komisi 8 Paling Keras Tepuk Tangannya Sesuai Dengan Pasal 186 Tata Tertib Maka Pembentukan Panitia Angket Penyelenggaraan Haji Akan Diproses Dan Ditindak Lanjuti Sesuai Aturan Yang Berlaku Hadir Yang Saya Hormati Tiba Kita Saatnya Acara Berikutnya Namun Sebelum Kita Lanjutkan Kita Beri Nanti Kita Lihat Bagaimana Bagaimana Kelanjutannya Tidak Ada Yang Bisa Dijadikan Alasan Cukup Untuk Pantus Ini Dan Masyarakat Saya Kira Bisa Melihat Lagi Kita Punya Jemaah Yang Berhaji Juga Ada Banyak Orang Yang Bisa Ditanyain Kalau Perlu Bikin Survei Terus Kalau ada Peraduga Terkait Penyelenggaraan Pansus Angket Haji Itu Untuk Mendiskreditkan Menak Yang adiknya Ketua PBNU Menurut Gus Itu memang Sebenarnya Bukan masalah Pribadi Terkait Pangket Itu Itu Pelaksanaan Konstitusi Yang Harus Dihormati Jika Ada Pihak-pihak Yang Menduga Itu Tolong Buktikan Kalau Tidak Terbukti Maka Itu Contem Parlement Mengganggu Kinerja Anggota DPR Yang Dari Awal Ini Semuanya Berdasarkan Tahapan Bukan Hanya PKB Seluruh Partai Politik Diputus Di Paripurna Mana Pribadinya Jadi Tudingan Untuk Kepentingan Pribadi Itu Itu Menurut saya Tudingan Yang Melecehkan Keputusan Paripurna Oke Guys Sekarang Ada Paket Umroh Reguler Bareng Babel Aldo Itu Insya Allah Estimasi Keberangatannya Oktober Tahun 2024 Ini Bulan Oktober Ini Harga Paketnya Guys Itu Dari 27 500 BP 5 Juta Rupiah Itu Untuk 12 Hari Di Sonoh Jadi Jangan lupa Ini langsung Dihubungin Paket Umroh Reguler 12 Hari Bareng Babel Aldo Tepat Dihubungin 0823 1162 9664 Langsung Lihat Kalian bisa Umroh Baru 2 Oktober Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang Memerintahkannya Serta Para aktor Intelektualnya Juga yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam Pembantaian Sadis Dan brutal Tersebut Secara Tidak langsung Allahumma Damir Hum Tatmira Waktul Hum Badada Wala Tuhadir Minhum Ahada Ya Kawi Ya Matin Ya Muntakim Amin Ya Rabbul Allah Allah Allah